Oke nomor satu ingat urutan mengerjakan operasi campuran pertama adalah tanda kurung kemudian ada tanda kali sama bagi lalu urutan yang ketiga ada tambah sama kurang. Nah kita perhatikan dulu ada apa saja di dalam soal ada kali ada tambah ada bagi ada tambah ada kali kenapa ini tidak bisa dikerjakan kenapa min 6 ini bukan tanda kurung karena yang disebut dengan tanda kurung apabila di dalam tanda kurung ada dua angka ya. Karena disini hanya min 6 doang berarti dia bukan tanda kurung oke jelas disini dikerjakan kali dulu tolong bikin tanda kurung untuk dua angka yang mau dikerjakan dua angka yang mau dikali disini 15 kali tiga adalah 45. Nah kita tinggalin cari dulu yang lain ada tambah ada bagi ada tambah ya jelas yang dikerjain ya bagi dulu tolong kurungin angka yang akan dibagi jadi 24 dibagi min 6. Nah ini salah satu angka tandanya negatif maka hasilnya juga negatif 24 dibagi min 6 adalah min 4 sebelum tulis min 4 lihat dulu ini tandanya apa tandanya plus plus ya 24 kali min 6 adalah min 4. Nah disini lihat lagi ada tanda tambah sama kali jelas yang dikerjain kali dulu dibanding tanda tambah ya kan. Jadi disini salah satu angka nih. Jadi disini salah satu angkanya negatif nih min 13 kali 5 berarti kan hasilnya juga negatif ya. Min 13 kali 5 min 6 5 sebelum tulis min 6 5 lihat dulu di depannya ada tanda apa. Oh ada tanda tambah Berarti ini ditambah dulu Min 13 kali 5 Tadi berapa? Min 65 Sekarang lihat lagi Disini ada tanda tambah Sama kurang Berdekatan Nah kalau plus ketemu min Ya jadi min Ini langsung aja ditulis Jadi 45 Dikurang 4 45 kurang 4 berapa? 41 Nah ini lagi ketemu lagi Plus ketemu min Plus ketemu min ya jadi min Jadi disini min 65 Kita turun min aja langsung Berarti ini dikurang min 65 Kenapa dapet 65? Karena disini Karena dari sini ya tadi ya Jadi plus ketemu min jadi min ya Bisa gak 41 kurang 65? Gak bisa Karena 41 lebih kecil daripada 65 Jadi hasilnya negatif ya Tapi tetap ngerjainnya besar kurang kecil 65 kurang 41 Jawabannya adalah Min 24 Jadi nomor 1 jawabannya min 24 Oke kita kerjakan nomor 2 Perhatikan tanda apa saja yang ada di dalam soal Ada tanda bagi Ada tanda kali Kemudian ada kurang Lalu ada tanda kali Ingat mengerjakannya itu ada urutannya Pertama adalah tanda kurung Urutan kedua mengerjakan soal tersebut adalah Kali sama bagi Urutan ketiga adalah Tambah sama kurang Karena disini tidak ada tanda kurung Betul? Ingat ya nak Ini min 4 bukan tanda kurung Kalau tanda kurung itu Di dalamnya Minimal harus ada 2 angka Karena disini di dalam tanda ini Hanya ada min 4 Jadi ini bukan tanda kurung ya Oke Tanggal kedua Ada kali ada bagi Nah disini memang ada bagi ada kali Yang muncul duluan bagi dulu Berarti yang dikerjakan ya bagi dulu ya 32 dibagi min 4 Ingat apabila salah satu angka tandanya negatif Ketika dibagi atau dikali Maka hasilnya juga negatif Jadi 32 dibagi min 4 adalah min 8 Nah disini Apalagi yang dikerjakan Oh ada tanda kali nih Artinya kerjakan dulu dikali 20 Nah ini berarti min 8 dikali 20 Boleh langsung kerjain dulu Karena salah satu bertanda negatif Maka ketika dikali Maka hasilnya juga negatif Min 8 kali 20 min 8 kali 2 aja 16 Jadi min 160 Udah ini udah setelah dikali udah langsung lihat Oh ada lagi dikali Tolong bulat Tolong lingkari 2 angka yang akan dikali Berarti kan disini 15 dikali 3 adalah 45 Sebelum tulis 45 Tulis dulu ini tandanya apa Nah tandanya dikurang Jadi 15 kali 3 45 Nah ini karena kedua angka tandanya sama Betul ya Sama-sama tandanya min ya Kalau dua angka bertanda sama Sama-sama min ya tinggal ditambah aja 160 ditambah 45 adalah 205 Karena kedua angka tandanya min Betul ya 160 min 45 juga min Maka jawabannya juga suka sih min Nomor 2 jawabannya adalah min 205 Nomor 3 Ingat Kita lihat dulu Apa yang diketahui Di dalam soal ini Ada tanda bagi Ada tanda tambah Ada tanda kali Ada tanda kurang Ya ingat ya Ini min 9 ini bukan tanda kurung Karena kalau tanda kurung Di dalam tanda kurung ini Harus ada dua angka minimal Karena disini min 9 hanya sendiri Berarti ini bukan tanda kurung ya Nah jelas yang dikerjakan adalah bagi dulu Bagikan sama kali memang sama kuat Tapi karena bagi disini muncul duluan Jadi yang dikerjakan bagi dulu ya Nah kita beri tanda kurung Dua angka yang mau kita bagi Min 45 dibagi min 9 Nah kedua angka ini tandanya negatif Ketika dibagi Atau ketika dikali Maka hasilnya jadi plus Ya Ketika ada dua tanda min Dikali atau dibagi Maka hasilnya jadi plus Min 45 dibagi min 9 adalah 5 Jadi plus ya Karena minnya ada 2 Nah tinggalin Cari dulu apa yang dikerjakan Oh ada kali nih Tolong kurungin Dua angka yang akan kita kali 5 dikali min 16 Jelas salah satu angka tandanya min Maka jawabannya juga min 5 dikali min 16 adalah min 80 Sebelumnya tulis dulu ini tandanya apa Nah ini tandanya tambah ya Kita tulis disini tandanya tambah Baru kita kerjakan 15 dikali min 16 Min 80 Kenapa min? Karena salah satu angkanya tandanya min Dikurang 9 Oke Apa yang dikerjakan? Betul Jelas yang tanda tambah ini dulu ya Berarti ini kan dikurungkan Ayo Plus ketemu min jadi apa? Betul Jadi min Ini kan plus Ketemu min ya jadi min Tulis lagi Disini berarti 5 Dikurang 80 Nah 5 kurang 80 Nggak bisa Maka hasilnya negatif Tapi tetap mengerjakannya Angka yang besar Kurang angka kecil 80 kurang 5 adalah 75 Jadi ini min 75 ya Nah yang belum dikerjakan Tulis disini Dikurang sama 9 Nah ini kedua angka bertanda negatif 75 Tandanya negatif 9 juga Tandanya negatif Ingat Perhatikan Perhatikan tanda apa saja yang ada disini Ada tanda kali Ada tanda tambah Ada tanda bagi Ada tanda tambah Ingat nak Min 7 disini Ini bukan tanda kurung ya Karena tanda kurung itu Minimal di dalamnya ada dua angka Karena disini angkanya cuma satu Yaitu min 7 Ini bukan tanda kurung Nah artinya yang dikerjakan dulu adalah kali duluan Nah angka yang akan kita kali kita kurungin ya 3 dikali min 7 Karena salah satu angka bertanda negatif Maka hasilnya juga negatif Maka 3 dikali min 7 adalah min 21 Nah langsung lihat lagi apa yang dikerjakan Disini ada tanda tambah Ada bagi Ada tambah Jelas yang dikerjakan bagi dulu Nah tolong dua angka yang akan kita bagi kita kurung Jadi 90 dibagi 6 ya Harus sudah bisa pembagian dan perkalian dengan lancar loh 90 dibagi 6 adalah 15 Sebelum kita tulis 15 Kita tulis dulu nih Di depannya ada tanda apa Ya ada tanda tambah ya Tadi berapa 90 dibagi 6 Ya 15 Nah ini boleh kita langsung tulis aja Ditambah 25 Nah yang dikerjakan duluan yang di depan ini nih Yang tambah yang ini ya kan Ayo ingat konsepnya Disini min ketemu sama plus Nah min ketemu sama plus Ingat min ketemu plus ya jadi min Hanya tanda Karena tanda min sama plus ini dipisahkan oleh angka Maka ini wajib dibalik Jadi angka yang belakang jadi di depan Jadi 15 Kita kurang 21 Bisakah 15 dikurang 21? Gak bisa Karena 15 lebih kecil Maka hasilnya min Tapi tetap kerjakannya besar kurang kecil 21 kurang 15 adalah 6 Jadi ini min 6 ya Nah ini tambah 25 Ya kita tambahin dengan 25 Nah ini konsepnya kayak tadi nih Min ketemu plus Ini kan min Ketemu plus Nah min ketemu plus jadi apa? Betul jadi min Karena min sama plus dipisahkan oleh angka Yaitu angka 6 Maka yang belakang ini wajib dibalik Jadi di depan Jadi 25 ini di depan Dikurang 6 Kan 6 ya Ya dikurang 6 25 dikurang 6 adalah 19 Jadi itu jawaban nomor 4 adalah 19 Ya nomor 10 Nah seperti biasa Harus ingat ya Jadi saat mengerjakan operasi campuran Harus tahu dulu Apa yang dikerjakan lebih pertama Apa yang harus dikerjakan lebih dahulu ya Kalau kita lihat Disini ada tanda tambah Ada tanda kali Kemudian sini ada tanda kurang Lalu ada tanda bagi Nah disini bukan tanda kurung ya Jadi min 2 ini bukan tanda kurung Ingat arti tanda kurung Maksudnya adalah Apabila di dalam kurung minimal ada 2 angka Jadi ini bukan tanda kurung ya Lalu ingat urutan pengerjaannya Pertama Tanda kurung Kemudian urutan kedua adalah Kali sama bagi Urutan ketiga adalah Tambah dan kurang Disini jelas yang dikerjakan lebih pertama adalah Dikali dulu Jadi angka 19 Kita kali dengan min 2 Ya karena kan tanda kurung tidak ada Maka lanjut ke tangga yang kedua Kali atau bagi Nah disini memang ada kali sama bagi Tapi yang muncul duluan kan kali Maka kali yang dikerjakan lebih dulu Jadi 19 dikali min 2 Ingat kalau salah satu angka negatif Untuk perkalian dan pembagian Maka hasilnya juga negatif 19 kali min 2 adalah min 38 Lalu kita lihat lagi Apa saja disini yang dikerjakan lagi Disini ada tambah Ada kurang Ada bagi Jelas yang dikerjakan adalah Dibagi terlebih dahulu 150 dibagi min 5 Nah ini kan minnya juga Cuma satu angka Maka hasilnya juga min 150 dibagi min 5 Betul Min 30 Tapi sebelumnya ke status dulu Ini tanda apa? Ya tanda kurang ya Jadi tadi 150 bagi min 5 kan Min 30 Nah kemudian yang depan Kita tulis aja dulu Ini kan 10 Ditambah Nah ini min 38 Kalau tak bertanda min Kita kurungin aja ya Dah Jelas yang dikerjakan apa nih Setelah ini? Betul Yang dikerjakan kan tambah dulu ya Tambah sama kurang kan sebenarnya Sama kuat Hanya kan tambah muncul duluan Maka dikerjakan tambah dulu Nah disini ada tanda tambah Ini ada tanda min Plus ketemu min kan jadi min Maka 10 Dikurang 38 Kita kerjakan dulu saja 10 kurang 38 ya Ternyata kan 10 kurang 38 gak bisa Maka hasilnya min Tapi tetap ngerjainnya Besar kurang kecil Jadi 38 kurang 10 adalah 28 Jadi ini min 28 ya Nah disini min ketemu min Min ketemu min kan jadi tambah Ya kan Min ketemu min jadi plus Nah plusnya disini plus 30 Jadi disini ya tinggal ditambah saja Plus 30 Nah lanjut Nah lanjut Disini min ketemu plus Nah ingat ya Kan min ketemu plus itu kan jadi dikurang Antara min sama plus kan disini dipisahkan oleh angka Jadi kalau dia dipisahkan Maka ini dibalik saja Ditukar ini jadi di depan Maka 30 Kita kurang 28 30 dikurang 28 adalah 2 Jadi nomor 10 adalah Jawabannya adalah 2 Seperti itu Ya nomor 2 Nomor 6 ya Disini ada tanda apa saja Disini ada tanda kurang Ada tanda bagi Ada tanda tambah Ada tanda kali Mana dulu yang dikerjakan Tidak ada tanda kurung ya Nah disini kan memang ada bagi sama kali Hanya bagi kan muncul duluan Dibanding kali Maka yang dikerjakan ya bagi dulu ya Jadi 90 dibagi 45 90 dibagi 45 adalah 2 Nah simpan dulu Kita lihat lagi apa yang dikerjakan Disini ada tanda kurang Ada tambah Ada kali Jelas yang dikerjakan adalah ya kali dulu Nah yang ini ya Jadi angkanya kita kurungkan yang dikerjakan 20 dikali min 3 Karena salah satu angka bertanda min Maka saat dikali atau dibagi Maka hasilnya juga min 20 dikali min 3 adalah min 60 Sebelumnya ditulis dulu Ini tanda apa Ini tanda tambah ya Tadi 20 dikali min 3 adalah min 60 Ya kemudian ini kita turun saja dulu disini 42 kita turunin Dikurang Seperti ini ya Apa yang dikerjakan Ada kurang ada tambah Ada kurang ada tambah Jelas yang dikerjakan yaitu kurang dulu Karena kan dia muncul duluan 42 kurang 2 adalah 40 Gitu ya Ketemu disini lagi Plus ketemu min Ingat Plus ketemu min itu jadi min Maka 40 dikurang 60 Bisa gak 40 kurang 60 Gak bisa Karena 40 kan lebih kecil angkanya dibanding 60 Maka hasilnya adalah negatif Tapi tetap mengerjakannya Angka yang besar ini Dikurang angka kecil Jadi 60 kurang 40 Iya betul 20 Maka ini jawabannya adalah min 20 Oke nomor 7 ya Seperti biasa kita harus perhatikan dulu Apa saja tanda yang di dalam soal ini Disini ada tanda kurang Nah ini baru nih tanda kurung Coba perhatikan Di dalam kurung kan ada 2 angka Minimal 2 angka Itu baru tanda kurung Lalu disini ada tanda kali Kemudian disini ada tanda bagi Nah jelas yang dikerjakan duluan adalah ya tanda kurung Karena secara urutan Tanda kurung itu dikerjakan lebih awal Ingat nak Urutan pertama yang dikerjakan adalah tanda kurung Kemudian Kali sama bagi Kemudian tambah sama kurang Ya kan Jelas yang dikerjakan disini adalah tanda kurung dulu Jadi ini yang dikerjakan lebih dahulu 30 tambah 50 adalah 80 Nah gitu ya Sekarang langsung lihat Disini ada tanda kurung Ada kali Ada bagi Jelas yang dikerjakan kali dulu Kenapa bukan kurang? Karena kali ini lebih dahulu dikerjakan Lihat tangganya Kalau bagi kan di bawah kali Maka dikerjakan kali dulu ya Jadi disini 80 dikali min 5 80 dikali min 5 ya Karena salah satu angka bertanda min Maka hasilnya bakalan min 80 dikali 5 adalah 400 Nah ini boleh tulis lagi nih Ini kan dibagi 25 kan 400 dibagi 25 Oke Terus yang depan kan belum kita tulis kan Disini ada tulisan 25 25 Dikurang Ini kan dikurang ya Nah lebih baik yang min yang ini kita kurungin saja Nah gitu ya Jelas yang dikerjakan apa dulu? Ada kurang ada bagi? Iya yang dikerjakan adalah bagi dulu Karena salah satu tandanya min Maka ketika min 400 dibagi 25 ya jadi min Berapa 400 dibagi 25? Betul 16 ya Karena salah satu angkanya min ya berarti hasilnya juga min Jadi ini min 16 Itu ditulis lagi tuh yang depan Ini kan 25 Dikurang Min 16 Ingat Min ketemu min jadi plus Maka 25 Min ketemu min jadi plus ya Ini min ketemu min jadi plus ya Jadi 25 ditambah 16 Sama dengan 31 Ya jadi nomor 7 jawabannya 31 Oke sekarang nomor 8 Coba dilihat Tanda apa saja yang ada di dalam soal ini Disini ada tanda bagi Kemudian ada tanda kali Ada tanda tambah Ada tanda kali Mana dulu yang dikerjakan Ingat ya urutan mengerjakannya ya Nah disini ada tanda bagi ada tanda kali Bagikan sama kali bukan sama kuat Hanya siapa yang muncul duluan Itu dikerjakan lebih dahulu Karena disini yang muncul adalah tanda bagi duluan Maka dikerjakan bagi dulu ya Jadi disini kita kurungin 48 Dibagi min 48 Ingat untuk perkalian sama pembagian Apabila salah satu angka tandanya min Maka hasilnya juga min Jadi 48 dibagi min 8 adalah min 6 Ya Kalau salah satu angka bertanda min Maka hasilnya juga min Oke disini kamu lihat ada kali ada kali Kalikan disini ada 2 Yang dikerjakan yang lebih dulu saja Kali disini ya yang dikerjain Kita tulis aja dulu Berarti disini kan dikali 3 Nah min 6 dikali 3 berapa? Ingat apabila salah satu angka bertanda min Pada perkalian dan pembagian Maka hasilnya juga min Jadi min 6 dikali 3 adalah min 18 Nah kita lanjut kesini dulu Disini akan ada tanda tambah sama kali Jelas yang dikerjakan adalah kali dulu Jadi disini adalah 12 dikali 2 12 dikali 2 adalah 24 Jadi disini ditambah Ini kan tambah ya 12 dikali 2 tadi 24 Nah ini kan tadi sudah ya Min 6 dikali 3 kan min 18 Jadi disini langsung saja min 18 tambah 24 Ingat nak Disini tanda min Ketemu tanda plus Ayo kalau min ketemu plus jadi apa Betul jadi min Karena min sama plus terpisah oleh suatu angka Maka ini wajib dibalik 24 jadi di depan Jadi 24 dikurang 18 Ini seperti biasa saja 24 dikurang 18 adalah 6 Jadi jawaban nomor 8 adalah 6 Kita lanjut nomor 9 Selalu ingat yang dikerjakan apa dulu Jadi yang dikerjakan kan urutannya pertama adalah Tanda kurung Kemudian Urutan kedua adalah Kali atau bagi Kemudian urutan ketiga adalah Tambah atau kurang Nah kita lihat disini soalnya Ada tanda apa saja Disini ada tanda kali Ada tanda kurang Lalu disini ada tanda bagi Lalu ada tanda tambah Nah ingat ya nak Ini bukan tanda kurung Tanda kurung itu artinya Apabila di dalam kurung tersebut Minimal ada 2 angka Karena disini cuma 1 angka Berarti ini bukan tanda kurung ya Oke Jelas disini yang dikerjakan adalah Kali dulu Memang Kali sama bagi ini kan sama kuat Tetapi karena yang muncul duluan adalah Kali Makanya dikerjakan kali dulu ya Jadi 12 Dikali Min 3 Disini kan salah satu angka kan negatif Apabila salah satu angka negatif Maka hasilnya juga negatif Jika dua-duanya Angkanya negatif Baru hasilnya positif Maka 12 dikali min 3 adalah Min 36 Kita lihat lagi Apalagi yang ada Ada kurang Ada bagi Ada tambah Nah jelas yang dikerjakan adalah bagi dulu Ya bagi itu Lebih dulu dikerjakan dibanding tambah Coba dilihat tangganya Betul kan Bagi disini kan tangga kedua Sedangkan tambah tangga ketiga Jelas yang dikerjakan bagi dulu ya Oke 76 dibagi tiga Ini misaram sudah bisa Pembagian nih 76 dibagi tiga adalah Disini 76 dibagi tiga lapan ya Maaf ya Disini 76 dibagi tiga lapan Bukan tiga ya Soalnya disini adalah 76 dibagi tiga lapan 76 dibagi tiga lapan adalah dua Nah ini ditulis dulu nih tandanya Min 2 Ya disini jadi min Ini kan tandanya dikurang Tulis disini dikurang 76 dibagi tiga lapan kan dua Tulis lagi disini tambah 20 Nah ini kan 36 Ini kan yang dikerjain apa dulu Ada kurang ada tambah jelas Yang dikerjain Yang kurang dulu ya Nah kita kurungin yang dikerjain Ingat apabila kedua angka bertanda sama Disini sama-sama min Itu cara mengerjakannya ya tinggal tambah saja Lalu nanti hasilnya kasih min Ya ingat kalau tandanya sama-sama min Mengerjakannya ditambah saja Jadi 36 ditambah dua adalah 38 Karena kedua angka bertanda min Maka hasilnya juga min Jadi min 38 ya Lalu ditambah 20 Nah disini min ketemu plus Ini min ketemu plus Min ketemu plus itu jadi min Karena min sama plus dipisahkan oleh angka Jadi ini wajib dibalik Maka 20 Dikurang 38 20 kan gak bisa dikurang 38 Karena 20 kan lebih kecil dibanding 38 Maka hasilnya bakalan min Tapi tetap mengerjakannya Angka besar kurang angka kecil Jadi 38 kurang 20 adalah 18 Maka nomor 9 jawabannya adalah min 18 Oke nomor 5 Kita lihat dulu Ada tanda apa saja disini Ada tanda tambah Ada kali Kemudian disini ada tambah Dan ada bagi Apa dulu yang dikerjakan Ya jelas disini yang dikerjakan Yang kali dulu Kita kurungkan ya Yang kali ya Dua angka yang akan kita kali Kita kurungkan Kenapa kali dulu Disini kan ada bagi Memang kali sama bagi kan sama kuat Hanya yang muncul duluan disini adalah kali dulu Jadi yang dikerjakan yang kali dulu Karena dia muncul duluan 5 dikali min 3 Nah salah satu angka Tandanya min Maka jawabannya juga min 5 kali 3 adalah 15 Gitu ya Nah cari lagi Apa lagi yang dikerjakan Ya jelas yang dikerjakan Bagi dulu Kita kurungin Dua angka yang akan kita bagi 120 dibagi 4 12 aja bagi 4 kan 3 Ada 0 nya jadi 30 Nah sebelum disini 30 Lihat dulu ini tandanya apa Ya disini tandanya tambah 120 tadi bagi 4 adalah 30 Nah sekarang ini tulis aja nih Ini kan belum ditulis Ditambah Ini kan tambah ya Ini tulis lagi 35 Gitu ya Nah kita ngeliat disini 15 Tandanya min Kita kurungin aja Sekarang yang dikerjakan Ada tambah Ada tambah Ya jelas yang dikerjakan Yang ini dulu ya Nah disini plus ketemu min Ini kan plus Ketemu min Kalau plus kan ketemu min Jadi min Nah ini tulis aja langsung Gak usah dibalik Kenapa? Karena kan Tanda plus sama min disini kan dekat Tidak dipisahkan oleh angka Jadi gak usah dibalik ya 35 langsung dikurang 15 Nah langsung cari 35 dikurang 15 adalah 20 Benar Kemudian disini 20 tinggal ditambah ini Tadi ditambah 30 kan? Jadi disini 20 tambah 30 Hasilnya adalah 50 Mudah ya? Kemudian 21 23 22 26 29 29 32 30 32 32 32 Terima kasih.